Oke, berjumpa lagi dengan channel Skriter Update yang selalu memberikan video-video terbaru dan terhangat terlebih pada kali ini saya melihat dan mewawancarai seorang cewek cantik yang sedang mengerjakan atau memperbaiki motor ya jadi mungkin jarang kita melihat bahwasannya cewek cantik atau cewek pada umumnya jarang menjadi mekanik Baik, kita langsung saja bertanya kepada salah satu kaum Hawainin Mbak, 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 lagi ngapain mbak? Ya, biasa ya mbak, tapi lagi biasa ya Kerjain ya, kerjain ya Wow, ini mbak sendiri tadi yang bongkar ini dan yang masang ini ya Wow, oke mbak, mau nanya ya Pertanyaan ini mbak, apa sih alasannya sebenarnya untuk menjadi mekanik bengkel ini? Di mana ya? Ini aja Kita perhatikan aja, kita lihat perbedaan Dokter yang mengobati tas ya Dokter yang di luar sana Gak bisa kan menghidupkan orang yang sudah mati Iya memang benar mbak, itu jarang saya lihat tuh mbak Nah, makanya itu Sedangkan mekanik-mekanik motor yang ada Bisa menghidupkan motor yang sudah mati total Wow Jadi itu yang membuat mbak itu menjadi mekanik motor ya? Iya, itu Wow, 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 wow Sungguh luar biasa Jadi, jangan dipikir Jangan sekali-sekali Mengelekan profesi mekanik-mekanik motor yang ada Sampai kanik itu baik-baik Wow Inilah hasil pembicaraan saya dengan Seorang cewek ya Yang sekarang ini berfolesi sebagai mekanik motor Sangat luar biasa Dan tegas di dalam menjawab Bahwasannya Dokter tidak bisa menghidupkan Orang yang sudah mati Sedangkan bengkel bisa menghidupkan Motor yang mati total Jadi, terima kasih Terima kasih mbak ya Iya mbak